selamat datang kembali di channel jeff instant hair saya jeffrey yang siap memandu untuk mengembalikan rambut di atas kepala anda kembali Oke di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi mengenai pemasangan tupi tapi kali ini saya akan memperkenalkan produk baru dari jeff instant hair yang kami namakan ini jsl artinya ada kombinasi antara skin base di depan memutar yang ujungnya skin base dan tengahnya jaring jadi tope ini cocok dipakai untuk mereka yang mengutamakan kesempurnaan hairline artinya hairline ini sangat natural karena bahannya skin base dan mereka tetap butuh udara di dalam kepala ya artinya dia ngebel di bagian jaring ini akan membuat kepala kita akan nyaman karena keluar masuknya angin dengan mudah dan jadi artinya ini bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari di iklim tropis seperti di Indonesia tapi dengan skin base ini artinya kekuatan tupinya kekuatan rambutnya itu memang relatif lebih rendah ya karena dia bahannya lebih tipis sangat bagus di bagian skinnya ini ya kelihatannya ya ini sangat natural ya ini memang harganya lebih premium untuk customer yang memang mengetamakan kesempurnaan di hairline atau menggunakan style-style rambut yang memperlihatkan atau show up hairline mereka dengan frontal ya begitu jikalau dibanding dengan tupi yang jpu ya jpu itu yang selama ini sudah kami jual itu memang harganya relatif lebih murah jauh lebih murah ya dibandingkan produk baru ini yang seperti yang saya pakai ini itu adalah jpu tapi di di hairline-nya memang dia nggak cukup natural dibanding dengan yang jsl ini karena dia yang ini piu piu yang agak cukup tebal tapi yang ini skin base artinya dia tipis banget jadi akan jauh lebih bagus lebih sempurna dibanding dengan jpu dan pemasangannya pun dia lebih mudah ya dibanding dengan yang jaring yang atau yang les ya karena di les itu rata-rata customer akan kesulitan saat mencuci terus saat melakukan pengeleman putih itu lem putih white bone itu nggak bisa menempel dengan kuat karena permukaan jaring dia berlubang ya jadi saat kita lem itu otomatis tidak akan bisa merekat semua 50% aja permukaan yang akan menempel di lem dan jika kita kena air misalkan yang muslim itu ya wudhu itu air masuk ke jaring artinya dia akan merusak lem lebih cepat nah jika dengan skin base ini akan menjawab kata bagi mereka yang pengen punya hairline tupe yang bagus yang perfect tapi tidak mudah terkelupas walau hanya menggunakan white bone atau ghost bone lem putih ya begitu dan ini saya tetap menyarankan untuk pakai lem putih karena akan membuat dia jatuhnya lebih natural dibanding dengan double tape ya karena double tape kan tebal dia nggak akan bisa natural jika untuk merekatkan bahan-bahan base yang tipis seperti ini begitu ini sampelnya produknya yang sudah saya styling sementara saya styling seperti ini ya nanti saya akan di video ini saya akan bikin tutorial pemasangannya jadi untuk customer nanti bisa refer ke video ini untuk panduan pemasangannya saya akan lepas tope yang PU ini untuk diganti dengan skin base produk yang baru ini jadi saya tekankan kembali buat teman-teman yang bingung memilih skin base atau PU walaupun tengahnya ini jaring semua ya tapi di depan ini kan dia berbeda ya yang skin base seperti ini dia lebih natural tapi kekuatannya di bagian depan memang lebih pendek nggak sekuat yang PU yang saya pakai saat ini dia memang lebih handal jadi kembali saya dikembalikan saja ke kebutuhan kalian kalau mau kalian butuh kekuatan dan pemakaian sehari-harinya ekstrim ya pakailah PU dia lebih nyaman pemasangannya mudah perawatannya mudah dan yang penting hair lainnya tetap akan natural saat kita style yang benar gitu ya kalau kita style ke belakang otomatis nggak akan natural tapi kalau kita style seperti saya seperti ini dia tetap akan terlihat natural gitu jadi gunakan ketebalan rambutnya membuat natural bagian hair lain gitu nah kalau sedangkan yang skin base seperti ini saat kita bisa sisir ke belakang karena memang bagian depannya natural ya jadi pasti akan lebih bagus jauh lebih bagus daripada biu oke ini contohnya udah saya style jsl jadi stylenya seperti ini nah ini ya ini sudah jadi misalkan kita pasang nah oke langsung match ya gitu ini saya tempelkan di manekin nanti kalian bisa lihat setelah saya pakai di di real kulit kepala saya yang asli kita lihat seberapa natural hair lain jsl ini atau produk kami yang baru ini oke terima kasih selamat menyaksikan video ini oke ham saat ini saya masih pakai tupe yang kurang lama topi ini sudah saya pakai sekitar letik kurang lebih tiga minggu dan lemnya sudah mulai meleleh di bagian depan ini sudah mulai meleleh ya lihat nah ini sekalian saya akan coba produk baru dari kami ini namanya jsl yang bagian depannya ini bukan PU tapi bagian depannya ini pakai skin base artinya dia akan lebih natural kalau pakai ini pun sebenarnya tadi yang tadi sampaikan di awal kalau GPU itu memang sangat nyaman perawatannya mudah pemakaiannya juga eh lebih kuat ya eh hanya memang kalau disisir terlalu frontal kebelakang dia nggak cukup natural gitu ya ini pintar-pintarnya aja kita menyisir supaya bagian hair line ini tertutup karena bagian depan ini akan tertutup dengan bagian rambut yang cukup tebal jadi tetap akan terlihat natural jadi sesuaikan aja stylingnya gitu karena saat ini saya akan buka seperti biasa gunakan ini removal dan alat bantu saya biasanya menggunakan alat bantu sisir kutu yang dari besi ini untuk membersihkan lem jadi kadang customer juga ada yang bingung karena harus setelah dibuka ini bersihnya gimana jadi siapkan aja alat bantu ini untuk membersihkan lem setelah disemprot pakai removal ya oke seperti biasa kita semprot sebenarnya kalau ini nah kita semprot kita kasih removal sebenarnya kalau sudah lamp lem sudah lemah ya seperti ini removal eh nggak perlu banyak dia sudah bisa membuka tapi kalau pas ada yang sulit begini semprot aja pakai removal ini akan mempermudah pelepasan tupi itu kalau waktu awal memang biasanya akan sulit kalau nggak pakai removal oke nah sudah terlepas ini piu bahannya hampir sama hanya piunya ini lebih tebal ya dibandingkan yang produk baru ini oke nanti kita cuci nah setelah itu ini kan eh yang tadi saya maksud lem lemnya yang lem yang meleleh itu kadang customer bingung bersihnya gimana nah ini kita semprot dulu pakai removal kita gosok terutama di bagian-bagian lem yang masih ada sisa-sisa lem yang menggumpal yang mungkin nempel di rambut nah itu semprot aja pakai removal ini akan mempermudah nanti saat pembersihan lemnya jadi sebelum di keramas sebisa mungkin lemahkan dulu lem pakai removal jadi saat di keramas nanti jauh lebih gampang ya nggak harus berulang-ulang kali jadi bagian lem-lem yang sudah meleleh itu bisa terangkat dulu setelah itu baru di keramas customer yang eh menggunakan bahan ataupun minyak yang lain sebenarnya ada yang customer yang menggunakan non removal ya bukan seperti ini itu si ya saya nggak sarankan ya karena memang tidak sesuai dengan keperuntukannya ya untuk air system atau membersihkan lem paling aman ya removal ini karena ini memang diciptakan untuk membersihkan lem lem tupe ya artinya maksudnya kita gosok terus di titik-titik di lem yang masih menggumpal ya nah ini dirasakan pakai tangan dimana bagian-bagian lem yang masih menggumpal oke setelah setelah rata removlenya rata nah baru kita gunakan alat ini di sirkutu ini akan membantu untuk membersihkannya memang removal ini nggak langsung bekerja ya teman-teman artinya dia perlu waktu untuk melemahkan lemnya mungkin sekitar ya antara 2-5 menit semakin dia lama kena lemnya dia lemnya akan lebih mudah ter kupas atau dibersihkan ya kita coba saja pelan-pelan nah ini nah ini kelihatan ya ini sisa lem yang sudah melemah kita lap di tisu seperti ini nah ini terlihat ya dia terangkat ambil semua bagian lem terutama yang biasanya orang susah kan yang di rambut-rambut itu ya yang meleleh lem yang meleleh di rambut nah ini fungsinya tuh langsung terangkat semua nah ini rambut yang ini biasanya rambut tupi rambut tupi yang rontok kadang masih nempel di lem karena saat kita tidur atau kita itu sisiran kadang kan banyak yang rontok nah itu nempel di lemnya nah saat kita bersihin seperti ini baru terangkat juga dengan lemnya ini nah jadi sekali lagi sekali lagi saya tekankan bahwa ini sangat membantu ya artinya jika langsung kita buka tupenya lem masih nempel dimana-mana di rambut di kulit kepala masih tebal residunya masih tebal itu kita akan kesulitan nanti saat membersihkan pakai shampoo ngabisin shampoo lemnya nggak bersih-bersih nah kalau pakai ini bagian besar lem akan terangkat jadi semakin 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 mudah karena removal nya terus bekerja jadi semakin lama semakin lemnya gampang terangkat ini ya itu gosok terus ini mungkin habisin beberapa tisu ya tapi nggak apa-apa yang penting saat ini nanti kita shampooan keramas cuci pakai shampoo itu cepat bersih memang nggak bisa sekali dua kali juga gitu sampai kita kadang sampai tiga kali empat kali untuk shampooan berulang-ulang karena lem ini lem original jadi memang lebih sulit dihilangkannya lebih sulit dibersihkan tapi memang dipakai jauh lebih nyaman karena bisa tahan dua sampai bahkan sampai empat minggu ya ini nah ini di rambut-rambut ini dengan sisir anti kutu ini sangat memudahkan kita mengambil bagian-bagian lem yang menyelinap di rambut-rambut kita oke ini sudah hampir terangkat semua terutama untuk lem-lem yang besar ya lem-lem utamanya residunya yang besar-besar itu sudah terangkat saat dipegang masih lengket-lengket tapi hanya lengket aja sedangkan lemnya sudah terangkat yang bagian lem besarnya ya tinggal sisa-sisa lem ini nah ini tinggal kita cuci shampoo terserah pakai shampoo apapun yang kita cocok yang penting bisa cepat bersih kita pakai shampoo yang ya lebih yang gampang membersihkan lah gitu ya terserah sesuai dengan cocoknya kalian gitu oke ketemu lagi saya akan cuci dulu setelah itu kembali ke video oke ini sudah saya keramas lengket-lengketnya sudah hilang tadi saya keramas mulai mungkin sampai 4-5 kali cuci cuci bilas cuci bilas dikeringkan makin anduk lengket-lengketnya sudah hilang terus ini rambut saya sudah tumbuh lagi yang bagian yang biasa saya kotong karena sudah sangat tipis banget ini sampai sini ini nah ini area rambut asli oke setelah itu kita potong seperti biasa ya dibersihkan jadi saat ganti lem sekalian sekalian pastikan sekalian bersihkan rambut yang sudah tumbuh jadi saat kita pakai itu jauh lebih nyaman dan lem bisa lebih kuat tertempel di kulit kepala kita seperti biasa gunakan template yang Mika yang sudah sesuai pola kita seperti ini ini ya kita bisa lihat sudah sesuai belum lihat pakai cermin jika kalian punya cermin sudah depan belakang pasti akan lebih enak ya nah seperti ini oke sudah sesuai template Mika nah sekarang kita mulai potong kita bikin garis dulu seperti biasa garis memutar ikutin aja template yang sesuai pola kita ya bikin garis dulu oke dengan template ini sangat memudahkan kita untuk mempesihkan bagian rambut yang tumbuh sekarang tinggal nah ini yang penting aku ingatkan kembali ya harus ekstra hati-hati sangat saat memotong rambut asri kita ini kalau masih tidak pede memotong sendiri ya minta tolonglah teman atau saudara tapi kalau mau potong sendiri berlatihlah dulu sampai ahli sampai akurat nah nah kembali tangan kita ini susah akan pasti akan beda ya kontrolnya ini enggak akan beda kalau kita melihat cermin begini mirroring seperti ini ini kita harus banyak-banyak bener-bener banyak latihan ya bersihkan dulu supaya terlihat pelanya lebih jelas oke harapin lagi nah jadi rambut ini kenapa rambut di bagian tengah saya agak masih saya biarkan tumbuh karena memang masih cukup bagus jika kalian punya rambut yang masih bagus seperti ini di bagian kanan kiri enggak apa-apa pakai lah biarlah dia tumbuh supaya lebih banyak rambut asli itu akan lebih bagus dan lebih nyaman yang pastinya ya daripada terlalu banyak area yang tertutup tupe yang apalagi bagian yang rambut yang masih tumbuh cukup lebat makanya tadi saat aku buka itu rambutnya yang tumbuh hanya tipis-tipis karena itu memang rambut saya yang botak ya sedangkan yang di area area ini kan area ini kanan kiri ini masih cukup tebal jadi ya saya biarin oke 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 ya sudah karena tinggal shaver kita shave enggak usah pakai silet ya pakai ini aja jauh lebih aman enggak mungkin melukai kulit oke dan ini dan ini kalau sudah pakai ini kan tinggal gosok-gosok sini aja karena dia enggak akan memotong rambut panjang kita ya oke selesai oke selesai selesai sekarang kita akan cuci lagi sebelum nanti kita lem karena untuk membersihkan bagian rambut yang kecil-kecil ini ya kalau kalian enggak mau cuci pun sebenarnya enggak apa-apa yang penting gosok cuci pakai apa bersihin pakai pembersih muka itu juga sebetulnya enggak apa-apa tapi kalau saya sih lebih suka dicuci lagi di keramas lagi gitu oke lanjut ke video berikutnya oke ini sudah saya cuci sudah selesai keramas sudah bersih rambut kanan kiri saya rapikan sedikit supaya lebih bagus nanti hasilnya karena tiga minggu biasanya rambut rambut saya sudah tumbuh cukup panjang ya nah setelah siap kita biasa kasih marking pakai pola untuk menentukan hair line batas hair line yang pas buat kita ya jadi batas hair line ini kita ambil bukan tiga jari ya tidak 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 mesti tiga jari tapi ambil di atas kerutan kita jangan terlalu pendek terlalu atau terlalu lebar sesuaikan dengan naturalnya kita aja natural hair line nya kita jadi coba untuk menentukan itu kerutin dahi semaksimal mungkin ke atas nah kalau saya batin di titik sini jidat saya memang pendek atau kecil sempit ya jadi ambil di titik itu tiap customer bisa jadi beda-beda ya jadi kerutin pas di sini kalau saya nah kalau saya memang tiga jari ya tapi jangan jangan ikutin saya ikutin naturalnya kalian masing-masing setiap orang bisa punya hair line yang hair line natural yang berbeda jadi supaya tidak aneh karena tujuan kita ya mencari yang paling natural pakai tupi supaya terlihat natural nah ini berarti kita taruh di sini oke dibatas tiga jari bisa bisa lepas nah nanti kita penempatannya harus di atas ini ya garis tanda tanda isolatif oke seperti biasa saya juga terus biar saya kasih sebelum saya olesin lem saya kasih alkohol ya ini nggak nggak harus ya maksudnya ini hanya untuk antiseptik aja karena saya pemakaiannya jangkanya cukup panjang jadi saya olesin alkohol supaya nggak ada bakteri saat kita lem ini agak agak apa ya sakit ya agak perih kayaknya kalau pakai alkohol tapi ya akan lebih baik lah daripada kotor kotor ya ini untuk mematikan kuman pun termasuk sama juga untuk yang di tupinya ini 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 biasanya saya juga akan kasih alkohol ini terutama di bagian base nya ya jangan di rambutnya dan pastikan saat mencuci setelah mencuci bagian bagian ini skin base nya harus bersih ya biasanya saya gosok pakai sabun bayi kasen ataupun boleh pakai pembersih muka oval seperti ini ya supaya keset jadi saat nanti dilem itu enggak ada minyak-minyak ataupun bekas conditioner yang nempel gitu oke setelah itu kita lakukan pengeleman artinya kalau saya pakai double kombinasi lem cair seperti ini ini berarti kasih lem cair dulu di bagian kulit kepala separoh dari ujung sini memutar sampai ke sini ya nanti bagian depan itu pakai lem putih pakai gosbon seperti ini gitu ya tapi ini boleh pilihan juga kalau customer enggak suka pakai lem cair seperti ini boleh hanya double tape yang nempel di ininya topenya tapi kalau ingin kuat ya bisa dikombinasi dengan lem cair seperti ini kalau saya biasanya memang saya kombinasikan karena pemakaian saya cukup aktif banyak berkeringat dan saya juga kulit kepala ini berminyak sangat berminyak ini nggak usah banyak-banyak apa-apa dan harus hati-hati ya karena lem cair ini memang aplikasinya yang sulit karena sifatnya liquid jadi harus pas bantu pakai cermin supaya nggak salah ya kenapa kalau pakai cermin double memang lebih enak ini oke ini untuk penguat di bagian fondasi belakang kalau kuat saat tidur kita juga lebih nyaman nah cukup kalau sudah pastikan ini ditutup rapat-rapat ya kenceng dan saya sarankan sih masukin ke kulkas ya nanti nggak usah di freezer tapi yang di bagian dingin aja supaya nggak cepat pengering oke terus kita biasa pakai ultra hold double drip yang asli original kita aplikasikan di eee ini hmm base 2p nya saya turunin supaya terlihat ya oke saya ambil gunting ini ultra hold yang asli pastikan dalamnya ada tulisannya walker tape ya dan ini lemnya tebal kalau nggak tebal apalagi ininya putih kosong itu dipastikan itu nggak original nah kita aplikasikan di area sini saja nggak usah sampai ke ujung ya jadi hanya sampai sini jadi sisa di bagian area yang paling depan ini nanti pakenya lem putih tidak tidak sampai tidak tidak sejak yang tidak kita mungkin saya amusing Hai seperti biasa saat sediakan juga minyak pelumas bisa minyak kayu putih bisa minyak mesin jahit saat nanti ah gunting ini sudah mulai banyak residu lem kita bersihkan dulu jangan dipaksa pakai eh jangan dipaksa untuk terus digunting karena nanti double tipnya yang biasanya yang jadi enggak rapi hai 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 ini biasanya kalau bentuk saya enggak lingkaran persis ini saya kasih V dulu di area kanan-kiri baru nanti belakangnya saya tutup Hai kecuali kalau customer yang menggunakan tupenya dia bentuknya lingkaran full maksudnya enggak ngevi begini ataupun enggak enggak kecil di belakang itu bisa langsung nyambung ya hai 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 nah sesuaikan aja potong supaya rapi hai 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 begini i Hai halo kita buka dulu Hai kupas dulu Hai kupas dulu ini kupasnya hati-hati saya biasanya tumpuk begini supaya lebih mudah tumpuk sedikit aja di bagian ujung supaya saat ngupas nanti dia akan tertahan oleh double tape yang sebelumnya nah oke selesai berarti tinggal nambal di bagian ujungnya seperti ini ini juga boleh ini masih ada kecil ini nanti ditambal juga di akhirnya di bagian akhir kupas lagi nah ini kan masih ada satu titik kanan sama kiri itu tinggal ditambal lagi potong secukupnya bagi dua lalu tambalkan di area sini terus kupas oke udah siap sekarang kamera saya kembalikan lagi ke posisi oke oke ya oke ya siap ini saya sekarang mulai peletakan tupi memposisikan tupinya ingat ingat ambil di bagian tengah ini yang di depan ya kelihatan ya ujung tengah ujung ini tempel di atas persis di pembatasnya kalau gak kelihatan bisa dicepit nah ini bisa dirasakan sih harus imbang ya kanan kirinya ya kalau depannya salah otomatis belakangnya nanti akan juga akan ikut salah nah ini kita lihat di atas kanan kiri dirasakan jempol kita oke udah pas baru mulai pelan-pelan diturunkan kita lihat dulu sebentar rambutnya ada yang nempel kita lihat sudah jika sudah oke kalau dibantu orang pasti akan lebih mudah ya tapi kalau ini coba kita lakukan sendiri semua kalau saya bisa artinya teman-teman juga harus bisa ya nah ini hati-hati saat mundur ke belakang pun kalian harus tarik kanan sama tarik kiri supaya area yang botak itu ketutup semua oke oke kita cek ya sudah oke biasa kita tekan dengan handuk jangan pakai langsung pakai tangan supaya rambut kita enggak rontok rambut tupenya maksudnya tekan bagian lemnya aja karena bagian tengah itu kosong tinggal ada lemnya oke ini sudah kuat bagian base belakang sudah nempel semua sekarang tinggal melakukan pengaliman bagian depan nah ini sudah lumayan bisa terlihat ini auto fokusnya mana oke oke nah itu skin piece seperti ini nah dibandingkan dengan jaring sudah pasti lebih kuat ini nempelnya karena dia enggak ada lubang gitu ya oke sekarang kita lakukan pembatasan lagi pakai sama solatip kertas diurutin aja tinggalan nih sebenarnya sama hampir sama dengan pemasangan yang video saya yang jhp hanya karena ini produknya memang baru jadi ya akan lebih baik saya bikinin tutorialnya supaya customer gak harus ya gak lebih gampang lah walaupun sama metodenya kalau kalian yang sudah tonton video jhp ataupun yang sudah pernah pakai yang tope jhp sudah pasti lebih sudah memahami ya metode ini ya saya ulangin bahwa bagian saat mengelangkan pengalaman putih ini pastikan jangan terlalu dalam artinya kalian bisa lihat nih saya kasih jeda sedikit antara rambut antara base nya skin base nya itu saya kasih sedikit jeda jarak supaya lem putihnya itu nanti bisa merata lebih banyak dan saat ditempel begini gak semua area skin base bisa tertempel dengan sempurna ya ini jepit aja nah lalu kita pakai ini kuas masker pastikan untuk di steril dulu semprot pakai alkohol kedua ujungnya ini kalau di starter kit kami ini gak disertakan artinya kalian bisa beli di tempat kami juga ataupun mau beli kalau sudah punya sendiri silahkan pakai yang penting bahannya silikon karet ini akan lebih mudah dilap oke sekarang pakai lem putihnya buka nah ini yang aku maksud kalau kalian yang sudah pengalaman pakai lace atau jaring kalau produk kami yang jhp itu kalian kasih kadang ada yang pas banyak ya gak sedikit ya banyak yang bilang lemnya susah merekat gak ataupun kalau merekat pun gak tahan lama gak seperti double tape atau lem cair ultra hold yang bisa kuat lebih lama nah ya itu yang aku tadi bilang bahwa base dengan base jaring otomatis gak semua permukaan base itu akan tertempel ke lem karena kan berlubang lubang berpori kalau ini kan full dia nutup karena skin base dia rata jadi dia bisa menutup dengan sempurna ataupun 100% permukaannya akan tertutup gitu jadi dia akan lebih kuat lebih tahan dengan air ataupun dengan keringat gitu ya jadi biasanya saya untuk kekuatan idealnya saya kasih 4 lapis 4 lapis supaya bisa kuat kalau kalian mau kurang dari 4 lapis juga gak apa-apa tergantung jenis kulitnya terus aktivitasnya gitu mau 1 lapis pun sebenarnya gak apa-apa juga tapi ya kadang ada yang memang hanya butuh 1 lapis karena aktivitasnya gak berat ya gak apa-apa juga tapi kalau saya memang butuh 4 lapis karena aktivitas saya cukup berkeringat kulit kepala saya juga berminyak artinya saya biasanya pakai 4 lapis 1 lapis pertama sampai ketiga itu saya bikin tipis dan paling tunggu 30 detik per lapisan setelah itu lapisan keempatnya saya bikin agak tebal setelah itu diamkan sekitar 7 menit baru nanti ditempel itu bisa kuat lebih tahan lebih lama nah ini lapisan pertama udah kering sekarang kita kasih lapisan kedua kalau kita kasih tipis-tipis dia akan sangat cepat kering kering ini dalam arti dia bisa dilihat dari transparannya kalau udah transparan artinya udah kering ya kita kasih lagi maksimalkan sampai ke ini ya ke ujung ya ke ujung batas solatif kertasnya itu supaya nanti semua areanya bener-bener kena lem dikira-kira dikira-kira nah biasanya saya bantu pakai ini kipas kipas kecil ini atau mau kipas angin gak apa-apa kalau saya lebih mudah pakai ini karena portable kan jadi nah kayak gini dia akan lebih cepat membuat lemnya lebih cepat kering nah lihat dia langsung mulai mengering mengering warna putihnya itu hilang jadi transparan oke sekarang kita lapisan ketiga kalau pakai kipas mungkin gak sampai 30 detik udah kering selama lapisannya gak terlalu tebal lapisan yang gak terlalu tebal ini yang aku maksud untuk membuat tipis ini adalah dengan cara menekan bagian kuasnya ya menekan supaya dia jadi tipis lapisannya kita bisa kipas lagi nah ini dengan blower seperti ini sangat membantu pengeringannya nah sudah kering lagi kering ini dipegang sudah lengket sekarang lapisan keempat sedikit lebih banyak gak harus banyak-banyak banget ya hanya nanti saat meratakannya itu gak perlu ditekan artinya hanya di nah begini aja tekannya sangat ngambang 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 jadi sebetulnya selain metode pakai lem putih ini teman-teman kalau pengen cepat yaudah pakai double tape aja itu sebenarnya gak bisa juga gitu karena ini bahannya kan gak berpori kan jadi gak akan merusak bagian rambut dalam hanya ya nanti jatuhnya gak bisa natural gak bisa perekatnya gak bisa natural ya maksudnya bagian hair line gak bisa natural tapi kalau pengen cepat ya kayak kalian pakai CPU aja gitu metodenya jadi hanya pakai double tape semua tempel gitu tapi ya nanti jatuhnya kayak CPU aja gitu tapi kalau bahan base skinnya seperti tipis seperti ini ya lebih baik apa namanya pakai lem putih nah segera setelah lapisan keempat lepas aja ini base nya apa pembatasnya ya jangan terlalu lama jangan terlalu nunggu kering karena nanti kalau nunggu kering malah lemnya terkelupas nah kalau ini kan setengah kering lapisan keempat tinggal kalau misalkan ada ketebalan yang di ujung agak tebal dihilangkan dengan kuas maskernya tempel-tempel ke bawah begini aja oke nah karena ini agak tebal kita tunggu sekitar 5-7 menit tergantung ini sih ya udara suhu di ruangan semakin dingin biasanya semakin cepat terus kalau kita bantu dengan blower seperti ini juga akan semakin cepat tapi kalau kebalikannya kalau itu panas suhunya itu akan berpengaruh ke lama keringnya oke ini udah selesai ini paling 5 menit gak sampai 7 menit karena saya kasih blower dan suhu ruangan disini cukup dingin dia sudah gak ada warna putihnya sudah transparan semua kalau kita pegang begini udah lengket banget jadi di bagian sini gak perlu ada perekat setelah itu kita tempelkan pasang oke kita rekatkan lagi pakai handuk tekan tekan jangan pakai tangan langsung oke kita lepas penjepitnya oke sekarang kita oke selesai sekarang kita kasih hair vitamin dilembabkan dilembabkan basahin untuk styling ya untuk saat pertama setelah dicuci atau pemakaian baru semprot agak banyak tapi jangan terlalu banyak banget lalu ratakan 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 biar biar semua rambut terkena double tape dan pastikan sisirnya gunakan sisir anti kuset ya dan dilatakan dulu sampai gak ada yang nyangkut atau sudah terurai semua jikalau sudah terurai semua kita lihat kita sisir ke belakang dengan skin base seperti ini kita lihat hasilnya apakah benar natural hasilnya seperti seperti apa dibanding dengan CPU nah ini lebih enak kalau jaring biasanya ya harus benar benar ekstra hati-hati ya karena dia relatif gampang ngebuka kalau jaring ya nah kalau skin base gini walaupun pakai lem putih pun dia gak masalah oke sekarang kita coba lihat kualitas hairline nya nih coba kelihatan autofocus nya jalan gak nih autofocus nya jalan gak penting oke jalan nampak natural ya beda sama GPU ya itu tapi ya kembali lagi aku bilang sesuaikan aja dengan kebutuhan kalau customer yang pengen apa namanya kesempurnaan hairline nah ini cocok tuh lihat tuh lihat sempurna ya kayak hairline asli aja ya mantap ya undetectable ya hmm suka banget ya keren dan ini kuat udah benar-benar kelihatan nah tapi ya kalian harus hati-hati kalau pakai skin base seperti ini karena bagian depan ini karena dia tipis otomatis dia lebih rawan dengan kerontokan jadi sesuaikan aja tuh semua saya buka semua ya ini dari dekat pun akan kelihatan natural beda dengan CHB ya kalau aku bilang ataupun jaring ya jaring itu tetap walaupun dari dekat ya pasti akan sedikit kelihatan karena jaring kan ketebalannya cukup gede cukup tebal kalau dilihat dari apa namanya jarak di atas 1 meter itu masih oke lah CHB itu terlihat akan kelihatan natural dan tetap terlihat kayak follicle follicle ataupun terlihat seperti baby hair ada di bagian bawah ya tapi kalau yang skin base ini nah itu enaknya dari dekat juga dia masih terlihat natural kelihatan ya kurang apalagi kurang zoom atau kurang apa ini oke ini kelihatan enggak autofocus oke nampak natural banget ya oke nah ini ini kalau kalian lihat sering lihat di youtube youtube atau short youtube itu fb fb di tupi tupi luar negeri ya pakainya mereka seperti ini jadi ya memang natural banget di Eropa di Amerika memang rata-rata mereka pakai yang seperti ini oke keren ya mantap ya sekarang kita coba styling yang 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 selamat menikmati 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 sepak cocok ya sudah cukup sudah cukup… ganteng ya apa ganteng banget mantap kali ya oke kita lihat lagi hair line nya natural banget ya ini saya agak berputar kelihatan kelihatan gak sih ini ini aduh kelihatan gak sih aku kasih ini aja oke seperti ini bagian belakang bagian samping kiri samping kanan seperti ini belakang seperti ini oke mantap ya ini potong sendiri semua ya jadi kalau kalian mau belajar pun potong sendiri juga bisa gak perlu pakai bantuan orang untuk potong jadi tapi harus memang berlatih tapi kalau kalian gak yakin ya selain kepada yang profesional aja gitu selesai ya oke terima kasih atas perhatiannya kita lanjut di video video berikutnya oke ya ya mantap kita mau style ke belakang pun full ke belakang juga bisa kemana-mana juga bisa oke terima kasih buat perhatiannya atas video ini tutorial mengenai pemasangan tope produk baru kami JSL ini kombinasi antara skin piece dan sharing dengan kualitas hair line yang premium jadi hasilnya seperti ini tadi tutorialnya dari awal sampai akhir sudah saya jelaskan secara detail semoga ini bisa jadi manfaat buat kalian yang pengen tahu ataupun benar-benar mendapatkan informasi yang lengkap mengenai tupe kualitas harga ataupun ya memang jenis-jenis tupe ukuran segala macem di channel Jeff Instant Hair ataupun kalian bisa kontak saya untuk konsultasi supaya kalian gak sampai ketipu ya dengan iklan-iklan yang memberikan harapan-harapan yang tinggi hair line seperti ini tapi ternyata faktanya hair line-nya ternyata gak natural gitu jadi hal ini semua harus kalian ketahui supaya kalian gak gak sampai tertipu gitu ya jadi silahkan kontak saya feel free to kontak me anytime dan jika kalian tertarik dengan tupe dari kami silahkan hubungi kami ataupun WA telepon bisa dihubungi di nomor di atas ini nanti saya akan buatkan video-video selanjutnya mengenai tupe-tupe jenis yang lain gitu ya oke terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video-video kami selanjutnya salam percaya diri dan maju bersama dengan Jeff Insta Hair bye-bye thank you see ya selamat menikmati selamat menikmati ini di siang hari jadi sangat polarisasinya sangat terlihat harusnya kalau misalkan dia tipis pasti akan tetap terlihat bagus coba di shoot apa di focus ya iya nah ini kalian bisa lihat reel-nya tope skin base seperti ini untuk di headline ya jadi kalian yang tentukan sendiri nilai sendiri seberapa natural tope jsl ini gitu thank you selamat menikmati